Kasat lantas Polres Hulusungai Selatan, Ibtu Oki Hermawan, melakukan peninjauan poskop layanan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Kandangan, pada minggu sore. Dari pantauan, arus lalu lintas mudik di wilayah Kabupaten Hulusungai Selatan memasuki hamil tiga perayaan Idul Fitri, 1445 Hijriah, masih terpantau cukup normal. Namun pihaknya memprediksi peningkatan arus lalu lintas di Kabupaten Hulusungai Selatan akan mulai terjadi pada saat hamil dua dan hamil satu lebaran. Terlebih, di wilayah setempat terdapat beberapa titik rawan kemacetan, sehingga berpotensi terjadi penumpukan kendaraan. Sementara itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, Satlantas Polres Hulusungai Selatan akan melakukan beberapa upaya penanganan, salah satunya dengan memasang rambu warning light di setiap traffic light yang ada di bumi rakat mufakat. Untuk arus lalu lintas, min tiga di wilayah Kabupaten Hulusungai Selatan, sampai saat ini terpantau, masih lancar, terkendali. Karena seperti pantauan kami untuk situasi arus lalu lintas, masih seperti hari-hari seperti biasanya. Untuk prediksi, kami mengantisipasi juga hari ini, prediksinya mungkin amin satu untuk terjadi perpadatan arus lalu lintas, arus mudik yang melintas di wilayah Kabupaten Hulusungai Selatan. Pada perayaan lebaran kali ini, Polres setempat menyediakan beberapa posko di berbagai titik ruas jalan. Tiga di antaranya merupakan pos pengamanan dan satu pos pelayanan yang diharapkan dapat membantu para pemudik saat melintas di Kabupaten Hulusungai Selatan. Muhammad Irfan Syah, Duta TV, Kabupaten Hulusungai Selatan